Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya mau melakukan Pemijahan indukan ikan nila Disini Saya sudah menyiapkan Dua kolam teman-teman Ini kolam yang pertama Kemudian ini kolam yang kedua Dan masing-masing kolam Sudah saya siapkan indukan betinanya Untuk bobot indukan betina ini Antara 500-800 gram Perekornya Dan disini ada 5 ekor Yang sudah saya siapkan Kemudian untuk disini Bobotnya juga sama Sekitar 500-800 gram per ekornya Dan disini ada 6 indukan nila betina Rencananya nanti bakal saya kasih Masing-masing kolam ini Saya kasih 1 indukan jantan Dimana dari koleksi indukan jantan Bakal saya pilih yang paling besar Dan paling super saja teman-teman Terutama yang ada disana Pojokan itu Itu yang bobotnya 2 kg 2 on Mungkin sekarang sudah lebih Bobotnya Untuk indukan yang itu Bakal saya masukkan disini Khususnya pada indukan nila betina Yang umurnya masih muda Sekitar 8-9 bulanan ini Teman-teman Ini hasil seleksi dari Indukan nila betina Yang super Yang saya tempatkan disana Kemudian ini juga hasil seleksi Dari indukan-indukan nila betina Saya pilih yang paling super Super saja teman-teman Jadi untuk pemijahan kali ini Untuk kolam yang ini Nanti Satu jantan Betinanya ada 6 Karena Di video sebelumnya Saya sudah melakukan eksperimen Beberapa kali Malah lebih ekstrim lagi Satu jantan Yang ukurannya paling jumlah itu Saya kasih 15 Indukan betina Dan itu berhasil Bisa menetas semuanya Tapi kali ini Saya pilih indukan betina Yang paling-paling super saja Bakal saya kasih indukan nila jantan Yang Jenis bangkok teman-teman Untuk Jenis bangkoknya Kita nanti cari dulu Nah itu dia Ada disana itu indukan nila bangkok jantan Nanti bakal saya silangkan Dengan indukan betina nila larasati Yang sudah saya siapkan disini Nah kalau yang ini Ini betinanya ini Betina bangkok Nila bangkok Bakal saya silangkan dengan Indukan jantan nila larasati itu Yang ukurannya paling jumlah Nah sekarang Saya bakal langsung mulai aja Untuk menyurutkan kolam yang ini dulu Kita kuras dulu Airnya kita buang Dan sisakan sedikit Yang penting Indukan bisa kita serok ya teman-teman Nah ini Kita sabuk aja Untuk di kolam ini Ikannya campur-campur ya Disini ada Koleksi ikan Toy Sedikit Kemudian ada ikan Nineteen Kemudian ada ikan Nilam hijau Atau waster hijau Disini menyebutnya Kemudian ada juga Sepat biru Dan ada ikan Betutu Juga ada ikan betok Teman-teman Kemudian ada ikan gurami Juga disini Kemudian juga ada Ikan green terror Ini saya koleksi Disini Sekalian untuk Menampung Indukan nila jantan Untuk indukan nila jantan Yang udah kurus Kurus itu Itu yang umurnya Udah tua ya teman-teman Kayak yang itu Itu udah tua Kemudian Mana lagi ya Pokoknya ini banyak Indukan yang udah tua juga Kayak yang itu Kurus Nanti indukan yang sudah tua Ini kita Bakar aja teman-teman Kemungkinan juga sudah Tidak terlalu produktif lagi Nah ini indukan nila jantan Larasati teman-teman Dan itu yang Bangkok Kita sambil menunggu Airnya surut Nah ini airnya Lari Menuju ke kolam Utama ini teman-teman Lihat ke kolam ini dulu Turun-turun-turun Baru Menuju ke kolam utama Untuk si filternya Ini sedang saya bersihkan Dan ini baru saya jemur Karena Banyak lemutnya nih teman-teman Karena chambernya itu Tidak saya tutup Jadi Langsung terpapar Sinar matahari Dan karena Basah terus ya Untuk menyaring air Jadinya ada lumut itu Kelihat ya Agak hijau-hijau itu Ada lumutnya Dan itu Lumayan menyumbat guys Jadi saya jemur dulu Biar lumutnya hilang Sementara Tidak pakai si filter Tapi di Sana Sudah ada Jaring nelayannya Yang Bekerja cukup Maksimal teman-teman Sebetulnya Pakai media filter Jaring nelayan itu Sudah sangat cukup ya Tapi Untuk membersihkannya Itu yang sangat merepotkan Dan Bikin Capek banget lah Pokoknya Maka dari itu Saya inisiatif Membuat si filter Kayak gini Dengan Wiremesh Stainless Itu cukup Sangat-sangat membantu ya Untuk membersihkan kotorannya Karena kita tidak perlu Menguras filter Kita cukup Mengambil si filternya Kemudian kita Semprot-semprot itu Sudah bersih Kalau kotorannya Tinggal kita serokin aja Sudah bisa Nah ini untuk Konsumsi Ikan nelay konsumsi Sisa penjualan Tahun baru kemarin Masih Ada segini Dan ukurannya ini Makin bertambah Jumbu-jumbu Ini guys Ini sudah Sekilo isi 4 Tapi kayaknya Sudah naik lagi Berat badannya Oke kita Sambil Nunggu Airnya surut Nah ini kayaknya Sudah bisa guys Kita langsung Coba turun aja Kita mau cari Indukan nila Larasati Itu yang Sudah berdiri Di pojokan Nah ini kita Pakai serok aja guys Saya males Untuk nangkepnya Pakai tangan Karena ini tenaganya Itu cukup Luar biasa ya Dasar banget Nah ini Ini Indukan nila Anjay Langsung kita Masukkan aja guys Luar biasa Tenaganya Sangat-sangat Mantat Aduh Ini ya Indukan nila Betina Bangkok Saya kawinkan Dengan Indukan nila Jantan Larasati Sekarang Saya mau lanjut Nyari Indukan nila Jantan Yang Bangkok Ini Kayaknya Ini udah Agak tua Tapi Kita coba aja Guys Ini Bopotnya Juga udah 2 kiloan Lebih Kita mau Kawinkan Dia Dengan Indukan Nila Betina Larasati Guys Jadi ini Jantanya Bangkok Betinanya Larasati Kita silangkan Kalau yang ini Jantanya Larasati Betinanya Bangkok Jadi untuk Pemijahan Ini harus kita Silang-silangkan Supaya Tidak ada Inbridging Atau Perkahwinan Sedara Jadi supaya Anakannya Nanti itu Bagus-bagus Dan Ibaratnya Anak Glesteran Keluar negeri Campur Dalam negeri Jadi nanti Anakannya Bakal Bagus Dan saya Setiap Memijakan Selalu Begitu Guys Jadi Indukan Beda jenis Jantan Larasati Saya Kawinkan Dengan Bangkok Kayak Gitu Nah Ini Ada Indukan Bekas Indukan Yang Sudah Tua Ini Sudah Nggak Saya Kawinkan Langgin Kayak Ini Besar Tapi Makin Lama Makin Kurus Guys Nah Kalau Ini Bangkok Ini Masih Calon Jumbo Juga Ini Untuknya Dari Yang Ini Sudah 2 Pilo Lebih Biarin Dulu Nanti Suatu Saat Bakal Saya Kawinkan Juga Sekarang Sekarang Kita Tutup Kembali Pembuangan Airnya Karena Ini Sudah Kelar Kita Tinggal Tancapkan Aja Pipa SLO Eksternal Nah Jadi Seperti Ini Keuntungan Menggunakan Pipa SLO Eksternal Dimana Pipa SLO Ini Bisa Kita Atur Sendiri Guys Kalau Kita Mau Menyurutkan Air Tinggal Kita Sabut Kemudian Kalau Kita Menginginkan Ketinggian Airnya Itu Setengah Aja Kita Tinggal Ganti Pipanya Yang Lebih Pendek Seperti Itu Guys Nah Untuk Proses Pemijahan Ini Biasanya Ini Bakal Berlangsung Selama 2 Minggu Sampai 3 Minggu Teman Teman Jadi Nah Sudah Kita Panen Di Hari Ke 14 Sama Di Hari Ke 21 Dan Di Hari Ke 21 Itu Nanti Kita Panen Total Kita Balikin Indukan Indukannya Yang Indukan Betinanya Kita Kembalikan Taruh Disana Kemudian Yang Indukan Jantan Kita Kembalikan Di Kolam Yang Satu Ini Teman Teman Dan Ini Sama Ini Juga Bakal Berlangsung 14 Sampai 21 Hari Biasanya Di Hari Ke 14 Sudah Ada Yang Menetas Dan Di Hari 21 Kita Panen Total Untuk Anakannya Teman Teman Dan Nanti Anakannya Itu Bakal Saya Dederkan Disini Aja Dulu Nah Nanti Kita Pilih Anakan Yang Paling Bagus Dan Nanti Kita Tebar Lagi Ke Kolam Utama Nah Untuk Di Kolam Utama Itu Bibit Bibit Yang Sudah Saya Tebar Kemarin Untuk Saat Ini Airasinya Saya Fokuskan Di Tengah Aja Dulu Belum Saya Cabang Cabang Karena Bibitnya Ini Masih Kecil Ukuran Dua Jari Sekarang Sudah Memasuk Tiga Jarian Dan Untuk Saat Ini Saya Gebir Untuk Pembelian Pakanya Sehari Bisa Empat Kali Malam Juga Saya Kasih Karena Oksigen Cukup Besar Jadi Tidak Masalah Kalau Misal Pas Malam Hari Kita Tidak Pakai Airator Yang Kenceng Pasti Bakal Kekurangan Oksigen Tapi Karena Ini Bibitnya Masih Ukuran Kecil Dan Oksigen Itu Kenceng Maka Malam Hari Kita Kasih Makan Tidak Masalah Ya Kita Sesuaikan Aja Dengan Kondisi Yang Ada Nah Oke Teman Untuk Video Kali Ini Mungkin Sampai Disini Saja Saya Bakal Update Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh